Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Di situ tugas utama Ketua Umum bersama pengurusnya bukan menyusun anggaran. Ketua Umum juga mesti mengatur intensitas turnamen yang diikuti atlet. Terlalu padat kejuaraan yang diikuti membuat atlet kelelahan hingga jenuh yang membuatnya tak dapat bermain lepas. Tugas yang tak kalah penting adalah regenerasi. Supaya tradisi medali tak pernah putus, seorang Ketua Umum harus membuat program yang melahirkan bibit-bibit baru. Dari tugas-tugas itu, dapat dibayangkan betapa beratnya tanggung jawab dari jabatan Ketua Umum PBSI. Dengan kegagalan kali ini, menjadi tugas berat bagi jajaran PBSI untuk mengembalikan kepercayaan diri para atlet kebanggaan kita. Butuh waktu bertahun-tahun, sejak dini para atlet digembleng untuk menjadi atlet andalan, tentunya oleh Ketua Umum yang juga bisa diandalkan. Pertanyaannya, bisakah seorang agung firman Sampurna diandalkan? Hmm? Apalagi Olimpiade tinggal 10 bulan lagi. Perlu evaluasi-evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem pelatihan, manajemen tim, hingga kepengurusan PBSI untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Sebaiknya, Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampurna, mengundurkan diri sebagai bagian dari pertanggung jawaban moral. Pemirsa sampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat olahraga Joko Peki Irianto. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Joko. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Joko. Pak Joko, menurut Anda kenapa tim bulu tangkis kita gagal meraih medali satu pun di Asian Games Hangzhou Tiongkok? Ya, tentu kita perlu evaluasi secara mendalam ya, secara menyeluruh ya. Kita tidak bisa hanya bagi secara sekitar saja. Kita mulai dari fase persiapan yang perlu dilihat, sehingga nanti perlu diskusi yang cukup panjang bagaimana asal hal ini akan tidak berulang lagi gitu. Yang saya maksud, Pak Joko, disinyalin bahwa sebelum berangkat ke Asian Games itu para asal kan harus mengikuti serial panjang dari berbagai turnamen, berbagai kompetisi ya. Yang memang tujuannya untuk menutup Paris 2024. Untuk dua minggu sebelum mereka berangkat, rasanya mereka harus turun di Hong Kong Open sama China Open. Sebenarnya secara, arti-arti sekelas dunia, sekelas merikasi, no problem. Asal di dalam manajemen periodisasi itu dilakukan dengan baik-baiknya. Sehingga fase di mana dia ada masjari cafe yang tidak mengontek, pasi yang disebutkan sebuah unloading atau tapering, itu yang perlu dimainkan oleh tim pengatih ya. Dan tiga, kalau dikatakan bahwa serial yang panjang untuk meletakkan, memang iya. Tapi kalau pelatih mampu meminit di mana unloading, di mana peak performance yang dicapai, itu saya kira akan menjadi satu cara bagaimana menghindari kekalihan yang kita alami seperti sekarang itu. Tapi dari segi permainan sendiri, Pak Joko, kan kita menurunkan pemain-pemain utama ya. Ada Antonis yang suka ginting, lalu kemudian ada duet ganda putra Fajarian, lalu kemudian tunggal putri ada Gregoria Mariska. Ini kan pemain-pemain yang biasanya paling tidak sampai lah di semifinal begitu. Apakah memang dari permainan pun terlihat bahwa tidak siap begitu pemain-pemain bulu tangkis kita di Asian Games 2022 ini? Kalau dilihat dari faktornya di lapangan, kemarin saya sempat diskusi dengan sebagai tokoh bulu tangkis, Mbak Franciska, apa itu namanya Finansi, Harga Luluk. Itu ada beberapa hal teknis yang terlihat gitu ya. Jadi produktivitas pemain pada saat bertemu di situ nampak under form gitu, under form. Bahkan yang putri misalnya ya, putri Mariska ya, itu di antara empat arti yang masuk semifinal itu memiliki produktivitas yang terendah. Dibanding misalnya ANSI, TENYU, INGBIO, itu si Georgia Mariska itu memiliki produktivitas yang paling rendah. Nah, itu bisa kita artikan secara teknis, sebetulnya terjadi, tadi yang saya sampaikan, pada saat periode persiapan, itu persiapan dalam konteks menuju ke Asian Games ya, itu nampaknya peak performance yang harusnya jatuh pada saat kita kompetisi Asian Games, itu mungkin sudah berlalu pada event sebelumnya. Sehingga justru, istilahnya 5 kali dari Asian Games itu gitu nampaknya. Oke, baik. Pak Joko mungkin karena terlalu lelah begitu ya, tidak mampu recovery dengan maksimal. Tapi kalau kita bicara mengenai event-event sebelumnya, Pak Joko, sejak tahun 2020 kita, prestasi bulut inggris kita dianggap menurun nih. Gagal mempertahankan gelar di Piala Thomas, lalu pun tidak mendapatkan gelar sedikitpun di Kejuaraan Dunia 2021, 2022, 2023. Hal-hal semacam ini kemudian membuat orang mengkritisi, jangan-jangan di tubuh PBSI-nya memang tidak maksimal memberikan pembinaan kepada pemain. Tentu saja akhirnya kritisi ini ditujukan kepada ketuamu PBSI-nya. Tanggapan Anda bagaimana Pak Joko? Ini misalnya begini, di dalam konteks regenerasi atlet ya. Nah, kalau kita punya stok atlet yang banyak, memiliki level yang kira-kira setara gitu ya, kita bisa berbagi ya, bisa berbagi. Ini yang masuk nanti untuk perjiapan rotu olimpik, ini yang akan kita gunakan di game-game. Regenerasi itulah barangkali yang perlu diperhatikan di dalam pembinaan di, apa namanya, ke pengurusan PBSI sekarang. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang saya lihat, ini sudah cukup lama memang laboratorium kita sebagai upaya penekatan sports science yang berada di Jipayung, itu nampaknya perlu diupgrade. Terkait berbagai hal, termasuk bagaimana untuk persiapan aset fisik, teknik, utamanya dari aspek psikologinya. Karena cukup lama memang persoalan penelitian kita itu fisik oke, teknik oke, taksik oke, tapi aspek psikologi ini menjadi sebuah yang cukup panjang dulu. Nah, ini menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh kepengurusan yang sekarang. Pak Joko, tapi tugas-tugas dari seorang ketua umum yang kemudian berhubungan langsung dengan prestasi seorang atlet itu apa saja, Pak Joko, yang kemudian bisa kita harapkan, bisa membenahi prestasi bulu tanggis kita di ajang berikutnya? Ya, kalau kita lihat S&T dari sebuah kepengurusan itu kan merupakan instrumen fasilitator. Nah, sehingga bagaimana pengurus ini siapapun, itu harus memberikan kondisi nyaman, kondisi kondusif bagi para atlet untuk bisa melakukan proses training ya. Karena tugas hati itu kan latihan-latihan kompetisi, itu yang harus dijaga betul dalam kondisi yang nyaman, sehingga atlet bisa menunjukkan peak performanya di setiap pertandingan yang kita ikuti. Jadi, bagaimana itu yang kita lihat nanti, apakah memang BPSG sekarang sudah memberikan wajah, memberikan tempat di mana para atlet itu bisa berlatih dan bertanding secara nyaman untuk mengeksplor potensi yang dimiliki. Oke, baik. Pak Joko Pekirianto, terima kasih. Pak Joko telah bergaung bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, kita ngobrol sedikit sebelum kita jeda iklan. Dari pernyataan Pak Joko tadi, seharusnya memang dalam tubuh PBS itu harus bisa membentuk sebuah lingkungan yang nyaman. dan pembinaannya itu nanti akan berhasil, kalau misalnya memang pemainnya pun juga sudah nyaman begitu dalam berkompetisi dan bertanding. Tidak hanya itu, jadwal yang padat sebelum berangkat kepada Asian Games ini, dirasa membuat performa pemain bulu tanggis kita ini terlihat kekelelahan begitu ya, dan terlihat tidak siap begitu kemudian ketika berlagak di ajang kelas Asian Games. Apakah ini memang sudah salah satu tanda ya Mbak ya, indikator bahwa memang ada yang perlu dibenahi begitu ke depannya, kalau kita mau membuat prestasi bulu tanggis kita ke depannya lebih baik? Buat orang awam, ketika ada satu pengurus cabang olahraga, yang dilihat keberhasilannya kemudian apa? Prestasi atlet, bukan? Ketika atletnya tidak berprestasi, maka semua orang akan merujuk ke mana-mana. Bukan cuma atletnya yang kemudian sedang tidak siap, kenapa atletnya tidak siap, ada masalah apa gitu ya. Itu yang kemudian sekarang mestinya dilakukan evaluasi lebih menyeluruh, seperti Pak Cokopeke tadi katakan ya, benar-benar evaluasi menyeluruh, apakah memang sudah ada persiapan yang memadai untuk atlet-atlet kita. Kalau dibilang bahwa kemudian pilihan turnamen yang terlalu mepet, kan memang ada beberapa mandatori turnamen yang harus diikuti oleh para atlet dengan unggulan di atas seperti atlet kita itu. Dan kita sadari betul bahwa atlet tidak bisa sendiri gitu kan, tidak bisa berdiri sendiri, keberhasilannya tidak mutlak dia sendiri yang mencapai keberhasilan itu. Dia akan berhasil kalau lingkungannya memang mendukung pelatihnya bagus, lingkungannya bagus, semuanya disiapkan dengan baik, dan itu adalah sebagian dari tugas pengurus bukan. Jadi kalau tadi dikatakan di editorial bahwa ketum PBS ini membagi waktunya mungkin susah. Ya, tetapi ini bukan excuse ya Egan ya, gitu. Kalau sekian tahun kemudian betul-betul tidak bisa membagi waktu harus dilakukan sesuatu, gitu. Karena taruhannya besar, gitu. Apalagi ini cabang bulu tangkis yang banyak disukai orang Indonesia, gitu kan. Cabang olahraga yang biasanya kita menorehkan prestasi. Dan ternyata kita sadari sekarang nggak bisa take it for granted bahwa kita bagus di bulu tangkis dan akan selalu bagus, gitu kan. Ketahuan bahwa kemudian prestasinya menurun dan harus dilakukan cara, harus ada cara dari pengurus untuk melakukan sesuatu supaya atlet kita membaik kembali dan berprestasi. Satu poin juga yang tadi disampaikan oleh Pak Joko adalah mengenai regenerasi ya, Mbak. Lagi-lagi kemudian pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang itu-itu aja kalau saya perhatikan ya. Ya, itu regenerasi juga bukan tugas atlet, bukan. Itu tugas pengurus, bukan. Ya, tetap saja itu jatuhnya nanti harus evaluasinya lebih menyeluruh dari pengurus. Oke, baik. Mbak Nodong, tadi juga ada poin yang disampaikan oleh Pak Joko bahwa sebetulnya ini memang harus ada program yang jelas begitu ya di dalam tubuh PBS ini sendiri. Memang tidak hanya satu faktor saja dalam mengikapi mengenai kegagalan di Asian Games ada banyak faktor. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan ketua umumnya atau kemudian kembagaannya. Atau bidang pembinaannya atau apa tetapi harus dilakukan. Harus semuanya. Tapi juga tadi atletnya juga mengatakan bahwa memang mereka merasa begitu ya. Mereka merasa gagal juga. Pukulan besar begitu ya. Ini pukulan juga keras buat mereka sehingga mereka harus membenahi itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai evaluasi menyeluruh tapi kan juga tetap harus dimulai dari ketua umumnya ya. Ketua umum PBSI-nya ya Mbak Nodong bagaimana? Ya, dimulai dari apapun tetap harus dimulai. Sekarang kegagalan sudah terjadi yang satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mencegah kegagalan berikutnya adalah melakukan evaluasi supaya diketahui apa pasalnya gitu kan. Kalau misalnya manajemennya di PBSI tidak kurang memadai atau kurang bagus maka ya ketum salah satu orang yang harus membenahinya gitu kan. Jadi kan kesuksesannya tidak dihitung dari manajemennya bagus atau tidak tapi kemudian bagaimana prestasinya gitu kan ya. Tapi kalau kita mau kasar begitu ya prestasinya. Prestasinya sudah jelek jadi kita lihat bagaimana supaya untuk memperbaiki ini dari tempat yang di level ujungnya gitu kan. Manajemennya bagaimana, kemudian pembinaannya bagaimana, apa tadi, regenerasinya bagaimana itu juga harus dilakukan termasuk bagaimana mengatur jadwal pertandingan dari para atlet kita. Dan ketua umumnya ini kan juga sejak tahun 2020 sampai 2022 ia rangkap jabatan begitu ya. Ini kan membuat banyak orang yang mengatakan mungkin jangan-jangan tidak maksimal karena memang konsentrasinya terbagi. Baru tahun 2023 ini Pak Agung Firman Sampurna mungkin kemudian bisa lebih maksimal. Kan orang jadinya melihatnya ke arah situ ya. Jadi semua orang, semua hal akhirnya kemudian dikritisi nih kemudian pada umumnya teman-teman. Nah itu mesti ditanyakan ke Pak Agung apakah benar dia tidak bisa membagi waktu atau tidak gitu kan. Tapi kalau benar-benar tidak bisa membagi waktu itu ya mestinya dari awal tidak diambil itu posisi gitu. Kalau saya ya. Iya betul. Baik Mbak Dron, nanti usah jadwal kita akan dengerakan ya. Kemudian bagaimana tanggapan dan pertanyaan dari penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa Jangan kemana-mana, editorial Median Indonesia akan kembali usah jadwal. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Alexander dari Cinderi. Pak Alexander, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Redaksi Metro News. Silahkan Pak Alexander. Ya, prinsipnya sih kalau menurut saya Apa? Up and down dalam suatu kompetisi keluarga, bisnis, dan sebagainya biasa. Kita juga bukan ada budaya untuk menurunkan diri kita sendiri ya. Itu udah biasa di kita. Jadi, dan saya lihat pengurus PBSI mulai dari Dewan Pengarah, Penasehat, dan sebagainya itu luar biasa timnya. Malah ada Tanjohok di situ. Ya kan juga. Jadi, sebetulnya secara kepengurusan luar biasa. Ada kongomerat, bekas menteri ya. Saya memang mungkin melihat ketua di sini diperbankan sebagai manajer dalam bagaimana memanaj semua ini. Cuma memang mempertahankan selalu lebih sulit daripada mencapai suatu prestasi. Saya sendiri penggemar Cuncun, Johan Wahyu di zaman itulah. Jadi, mungkin Anda tahu umur saya ya. Dan menurut saya, saya rasa juga yang menjadi salah satu poin, kasus Menpora kan juga sangat mengemuka ya akhir-akhir ini. Padahal beliulah yang juga harus menangani permasalahan seperti ini. Jadi, memang cukup kompleks ya. Mungkin Dewan Redaksi nanti juga bisa diskusi lebih dalam mengenai ini. Dan ya, terus terang sebagai salah satu penggemar, kita kecewa. Tapi kita sudah bisa menerima lah hal-hal seperti ini. Yang kita harapkan bagaimana perbaikannya. Dan seperti juga dalam startup, yaitu memang betul tadi yang dikatakan Ibu Nunung. Bahwa demo day atau kejuaraan itu adalah bagaimana mempertontonkan semua pembinaan ya, rekrutmen, mentoring, coaching, dan sebagainya di dalam demo day yaitu kejuaraan internasional maupun internasional tadi. Jadi, saya masih berharap banyak bahwa Indonesia tetap menjadi referensi bulu tangkis di dunia lah. Itu kita percaya. Ya, tetap jaya Metro. Terima kasih. Hai, terima kasih Pak Alexander de Cinderé. Kita berlirik ke Pak Yakober dari Makassar. Pak Yakob, selamat pagi. Selamat pagi Pak, ya Pak Alexander. Ya, silakan Pak Yakob. Ya, jadi apa yang kita alami sekarang khususnya yang kejadian yang bahwa Indonesia zero medali ini menjadi disebut dengan judul bahwa SEMES buat Ketua Umum PBSI. Sesungguhnya bukan cuma Ketua PBSI umum di Jakarta. Ya, tapi ini menjadi satu perenungan evaluasi pengalaman bahwa kedepannya kalau boleh betul-betul intervensi dari baik pemerintah pusat pemerintah daerah bagaimana mempersiapkan atlet-atlet melalui pembangunan pelatihan-pelatihan daerah Telanda. Banyak potensi-potensi di daerah yang selama ini betul-betul tidak ada perhatian. Kurang maksudnya begitu. Jadi, kedepannya supaya kejadian ini tidak terjadi lagi saran kami kalau kami pemerintah dari daerah bagaimana untuk kedepannya pelatihan-pelatihan di daerah dibangun bekerja sama dengan klub-klub PBTB yang ada di daerah. Itu pertama. Kemudian kedua perial pengurus pengurus untuk merangkap atau tidak itu tidak ada masalah. tetapi perlu diketahui bahwa jabatan itu misalnya yang melarakan ini betul-betul ada basic ada hobi. Sebuah jabatan jika dimaknai sebagai sebuah rutinitas itu akan cepat bosan. Tetapi kalau dimaknai sebagai hobi sebuah jabatan maka tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengurus apa yang menjadi tanggung jawab misalnya ketepan-tepan tidak akan bosan kalau dia punya hobi di situ. mungkin begitu saja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yaakobor dari Makassar. Selanjutnya ada Pak Ramadhan dari Jambi. Pak Ramadhan selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Ramadhan. Olahraga kebanggaan anak-anak Indonesia Pak Nunung saya sampaikan tempat main bulu tangkis itu kalau di Jambi sampai ke ibu-ibu kota kecematan. Saking cintanya kepada bulu tangkis saking banyaknya orang senang main bulu tangkis. Sehingga dindingnya papan natapnya daun ada juga gor untuk bulu tangkis. Tetapi hari ini kita penggemar bulu tangkis se-Indonesia dikecewakan atas prestasi kita di tingkat siakib. Prestasi perorangan kita memperhatikan ada peringkat di atas peringkat lima semuanya. Ada ganda putra ada tunggal putra ada ganda putri ada beberapa macam main. Maka di sini kami melihat saya sendiri secara pribadi kita ini rangkap jabatan di Indonesia mengurusi olahraga ini sepertinya hobi pemerintahan Indonesia. Maka ini perlu dievaluasi rangkap jabatan untuk mengurusi sebuah cabang olahraga yang sangat penting itu Mbak Dunung perlu dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum Wb. Terima kasih Pak Ramadhan dari Jabri dan sebelumnya ada Pak Yokober dari Makassar dan Pak Alexander dari Cinere. Sebelum kita jendela Mbak Dunung ada beberapa poin yang disampaikan oleh para penelpon kita pada pagi hari ini. Kalau Pak Alexander bilang sebetulnya kepengurusannya sudah cukup baik ya. Tapi kemudian kemudian kemampuan manajerialnya ini yang mungkin perlu dikritisi. ada orang-orang bagus ada orang-orang hebat di dalam pengurus begitu kata Pak Alexander. Jadi memang yang perlu dilihat adalah kemudian bagaimana pelaksanaannya ketika mengurus cabang olahraga kesukaan orang Indonesia ini. Karena hasilnya yang akan terlihat gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian hasilnya akan makin buruk lagi ke depan gitu. Kita tahu bahwa persaingan di cabang bulu tangkis ini juga tidak mudah sekarang ini banyak sekali begitu kan. Atlet-atlet hebat bulu tangkis di luar Indonesia. Dan Pak Yaakob tadi juga mengatakan bahwa harusnya ada pelatihan di daerah begitu ya. Peran pemerintah pusat dan daerah juga kemudian harus berperan. Tapi kalau kita bicara melanggengenai pelatihan di daerah ini kan peran juga dari PBSI ya Mbak Nenung ya kemudian bagaimana kemampuan dia bisa menjaring atlet-atlet muda gitu berprestasi lalu kemudian masukkan di dalam pelatnas lagi-lagi peran PBSI kemudian yang berperan dalam hal ini kan Mbak Nenung ya. Seperti yang dapatkan Pak Ramadhan tadi ya kalau di Jambi katanya lapangan bulu tangkis banyak campatan-campatan banyak. Rasanya di tempat-tempat kita juga dulu gitu cukup banyak lapangan bulu ke tangkis dan sekarang pun bulu tangkis itu banyak diminati juga oleh anak-anak muda ya kalau kita ada lihat pertandingan bulu tangkis turnamen bulu tangkis di Indonesia ketika tiketnya penuh ingat Egan penggemar itu penting untuk sebuah olahraga untuk cabang olahraga ya jadi jangan sampai kemudian prestasi kita turun sehingga ini akan turun karena hidup juga dari situ sekarang ini harus disadari sepak bola itu bisa hidup luar biasa karena penggemarnya banyak jadi itu juga harus dipelihara jangan sampai kemudian akhirnya gagal di Asian Games membuat kita jadi males begitu ya ya segitu aja jangan sampai begitu kan begitu ya padahal kemudian pelatihannya sudah dimana-mana orang-orang begitu cinta dengan bulu tangkis Mbak Dunung tapi kalau kita bicara mengenai kedepannya kira-kira hal-hal apa ya yang kemudian bisa kita kita cermati begitu kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan supaya kemudian prestasi bulu tangkis kita ini membaik begitu ini kan peminatnya banyak semua orang hampir paling tidak kalau di Jambi saya tidak yakin hanya di Jambi bahkan kemudian kayaknya di semua daerah begitu lapangan bulu tangkis itu kayaknya paling dekat dengan tempat tinggal kita yang mungkin swadaya masyarakat bikin sendiri peminatnya banyak penontonnya banyak penggemarannya juga banyak yang nonton pasti juga selalu rame begitu ya tapi kemudian regenerasinya mungkin kita yang kurang nah ini bagaimana nih apakah memang ini lagi-lagi ya peran PBSI yang kemudian harusnya sentral dalam hal ini tidak kemudian hanya atlet-atlet itu saja ataukah memang ada hal-hal lain yang mungkin kita betul-betul ceritakan PBSI satu hal pemerintah di hal lain ya gitu-betul karena ada beberapa cabang olahraga mestinya tidak cuma bulu tangkis yang kita harus jaga supaya ada regenerasinya datang gitu ya regenerasinya cukup banyak gitu sehingga prestasi juga makin bagus gitu jangan sampai kemudian kan beberapa waktu tahun waktu lalu ya sebelum COVID-19 kita oh ya ini masih ingat Asian Games di Indonesia itu yang begitu berhasil begitu banyak dibicarakan oleh orang-orang dari berbagai negara nah yang seperti yang seperti itu mesti kita rindu ya sekarang ya kita perlu pihak-pihak pemerintah pengurus cabang olahraga semuanya melakukan kerja kerasnya untuk mencapai prestasi yang lebih baik kuncinya cuma itu sih prestasi yang lebih baik bagaimana mencapai prestasi yang lebih baik tentunya regenerasi adalah bagian dari situ kan tanpa regenerasi kita tidak mungkin dapat menjaga prestasi itu kan orang makin tua makin makin senior makin tidak bisa lagi kita tahu bahwa tidak bisa lagi bermain kita tahu bahwa atlet itu tidak bisa tidak bisa sampai sepuh gitu kan tidak bisa sampai senior banget ada batas umurnya ada batas umurnya gitu dan itu harus terus dijaga gitu apalagi dalam 10 bulan ya nanti ada olimpiade Paris begitu ya betul jadi kalau boleh sekarang posisinya adalah setelah di Asian Games ini dan setelah tidak dapat medali oke gitu tapi evaluasi dilakukan dan harus harus lihat ke depan kan dan rasanya tidak perlu menyalahkan banyak orang di luar harus inward looking ya oke baik kita jeda dulu pemirsa jangan kemana-mana editorial media Indonesia akan kembali saya jeda yang satu kembali bersama kami di editorial media Indonesia Mbak Nunung Olimpiade Paris ini kan tinggal 10 bulan lagi tentu saja kemudian dalam waktu menuju Olimpiade Paris itu kita mengharapkan adanya pembenahan ya paling tidak ya ada evaluasi menyeluruh ini kan ada tugas-tugas dari ketua umum yang kemudian menjadi pencermatan kita bersama dan kemudian dianggap bisa kemudian mengembangkan dan memperbaiki prestasi kita ada tugas-tugas ketua umum seperti kemudian mengatur intensitas turnamen yang diikuti atlet terlalu padat pun juga akan membuat atlet kita kelelahan kemudian ada regenerasi hal-hal semacam ini kan mungkin memang menjadi tanggung jawab dari ketua umum PBSI pertanyaannya kemudian apakah kemudian kita masih bisa nih mengandalkan ketua umum PBSI yang sekarang Pak Agung Firman nih begitu karena kan sudah ada kekhawatiran nih dari sekarang nih wah kalau Asian Games aja gagal begitu ya jangan nanti jangan nanti olimpiade nih kalau tidak ada perubahan yang signifikan ini bagaimana nih saya yakin evaluasi akan dilakukan karena ini seperti pemain tadi katakan ini pukulan besar buat mereka pukulan keras buat mereka kegagalan tidak mendapatkan satu pun medali bukan medali emas tapi satu pun medali di olimpiade di Asian Games gitu ya ini pukulan semestinya tidak cuma atlet itu saja yang menyampaikan kan pengurusnya juga itu sebuah pukulan gitu ketika untuk pertama kalinya sesudah dari tahun sejak tahun 62 ya sejak tahun 62 untuk pertama kalinya kita pernah tidak mendapatkan emas tetapi kita belum pernah tidak mendapatkan medali sama sekali dari puluh tangkis dan kali ini selalu ada kali pertama ya Egan dan ini kali pertama kita tidak mendapatkan medali sama sekali tapi jangan sampai itu keterusan gitu kan jadi sesudah sebuah pukulan saya rasa semua orang akan belajar sekarang ini ketika sorotan diberikan sorotan banyak diberikan warga masyarakat kepada PBSI ketika kemudian kalah itu dan itu mestinya juga akan menjadi pelajaran gitu kan jadi kalau sudah dikomentarin banyak orang pasti akan mereka akan akan melakukan sesuatu mau tidak mau gitu kan dan kita harapannya melakukan sesuatu yang lebih baik kalau ketua presiden NOC bilang sesudah ini ya semuanya harus evaluasi evaluasi tidak cuma atlet tetapi juga pendukungnya gitu kan semuanya harus dievaluasi kenapa prestasinya seperti ini apa yang terjadi gitu dan sesudah itu dilakukan perbaikan mau tidak mau itu yang mesti dilakukan sekarang 10 bulan apa yang bisa dilakukan 10 bulan kecuali kita memperbaiki yang ada mengganti yang baru saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tiba tetapi yang lebih pasti adalah mau baru atau tidak tetapi perbaikan pembinaan atlet itu harus dilakukan oke baik Mbak Nelung terima kasih telah bergong pada pagi hari selamat pagi Mbak Nelung selamat pagi Egan tugas yang tak kalah penting pemirsa adalah regenerasi supaya tradisi medali tak pernah putus seorang ketua umum harus membuat program yang melahirkan bibit-bibit baru selain itu perlu evaluasi menyeluruh dari sistem pelatihan manajemen tim hingga kepengurusan PBAC untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang pemirsa terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi